Jika perlu tundukkan kepalanya, tundukkan kepalanya, relax sekali, betul sekali, teruskan menghitung mundur, terus menghitung mundur, terus menghitung mundur, terus semakin dilawan, semakin mengantuk. Oke, sebentar lagi, untuk orang yang mendengarkan suara saya, Anda akan menjawab semua pertanyaan saya, tanpa adanya rekayasa, tanpa adanya kebohongan, dan semua kata-kata saya akan menjadi realita yang tidak terbantahkan. Bisa disebutkan siapa namanya? Oke, lu nama ya, dengarkan saya. Mic-nya masih nyala, mic-nya. Gak, 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 kliponnya masih nyala, kan? Oke, jawab, jawab. Pak, itu yang orang jadi... Iya, iya, emang iya, tadi memang saja udah dilepaskan. Udah, oke. Pertahankan posisi Anda tetap seperti ini, jawab pertanyaan saya. Tadi saya menanyakan sesuatu terhadap seorang floor director di sini yang bernama Yana. Saya ingin tahu gimana perasaan Luna terhadap Yana. Gimana ya? Boleh dijawab dengan jujur? Iya, emangnya ketemu tiap hari ya pasti suka sama teman kerja ya. Kru di sini aja, semua sama kru-kru suka di sini. Hmm, oke. Nah, bisa diceritakan lebih jauh lagi, sebenarnya sosok Yana itu seperti apa? Enggak tahu, soalnya ketemunya di sini aja. Oh, oke. Kalau ternyata kemarin dia menganggap Luna spesial, memberikan lagu, puisi, dan sebagainya, kira-kira gimana menurut Luna? Enggak tahu, soalnya kan itu bagian dari gimmick acara aja, kan? Hmm, jadi Luna selama ini melakukan itu karena hanya gimmick acara campur-campur saja. Iya. Kira-kira mau dilanjutin lebih jauh, enggak? Kalau misalkan Yana kan punya harapan. Apakah memang ada perasaan atau enggak kira-kira? Enggak tahu. Soalnya kalau sekarang sih kayaknya biasa aja ya. Oke, saya akan tanya kalau sekarang biasa aja. Sebenarnya tipe cowok idaman seorang Luna Maya itu seperti apa sih? Hmm, baik. Yang ngerti bisa terima ada padanya. Terus bisa menghargai saya sebagai perempuan aja. Bisa menghargai sebagai perempuan, oke. Nah, jadi sebenarnya suka cemburu enggak kalau Yana dekat sama cewek lain? Enggak, tapi kadang-kadang kesel ada dikit. Oh, kesel. Iya, 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 iya. Berarti sebenarnya kalau tadi Yana bilang dia yang berprofesi seperti itu, enggak mungkin seperti punggu pemerindukan bulan seperti itu. Enggak harus cowok yang spesial kan, pekerjaannya, atau artis juga, atau apa. Harus seperti itu enggak kira-kira buat Luna Maya ya? Enggak sih, enggak penting. Yang penting apapun kerjaannya ya harus kerja keras. Kerja keras ya? Iya. Walaupun cuma apapun profesinya, kalau kita bekerja harus dari hati, dan harus menghargai profesi, dan kerjanya harus niat, harus kerja. Dari situ aja kan artinya dia bertanggung jawab. Luar biasa. Oke. Nah. Tanyain, dia pilih Yana apa pacarnya? Emang udah punya pacar? Ah, coba tanya aja. Pilih Yana mau pacarnya? Sama tau Filipin Sen. Hah? Kali aja, kali. Enggak, ntar ada yang bunuh diri. Bolehkah nanti nanya begini? Coba kali aja, kali. Oke, oke. Luna. Luna, jawab dengan jujur. Kira-kira lebih pilih Yana, atau mungkin kalau Luna punya cowok idaman sekarang, lebih pilih siapa? Untuk saat ini sih ya, namanya juga kalau pacar ya pasti pilih pacar sih. Apakah pacarnya Vincent? Bukan Vincent? Bukan lah. Dia mau sumpir, paling mentok. Atau Edric? Bukan. Edric kan nggak suka sama saya. Oh, iya, 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 iya. Syukurin, syukurin. Dia mau kebukaan sih, semua. Kan jadi ketawa. Coba, coba tanya lagi. Emang sekarang pacarnya dia cocok banget belum? Nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, tanya ini coba. Kalau cowok yang sekarang kira-kira cocok banget sama Luna, ya? Alhamdulillah, iya. Kenapa doyang emosi? Inisial, Aji, inisial. Inisial, inisial. Untung lagi begini? Inisial. Inisial aja, inisial. Aku lagi jadi produser nih tadi. Entah nih, lu. Hari untung, lu nanya aja. Tanya aja, tanya. Kira-kira apakah mau nunjukin inisialnya itu siapa, Luna? Jangan dulu, Kak Lia. Jangan dulu, Kak Lia. Lelusin. Kalau misalkan ini pertanyaan terakhir nih, Luna, mau Yana melakukan apa terhadap Luna? Kalau mungkin memang ternyata sekarang perasaan Luna nggak untuk Yana. Apa sih, Yana? Apa sih? Ya, kita kan nggak pernah tahu kedepannya kayak gimana. Yang penting baik aja semua. Oh, kita nggak pernah tahu kedepannya gimana. Yang penting baik aja. Masih ada harapan. Saya tahu lah. Jangan soal cantik, Yana. Oke, sekarang. Sekarang saya akan... Udah, dulu. Pilih Edrik apa pilih Vincent? Pilihannya di mana? Edrik apa Vincent? Edrik apa Vincent? Coba. Kalau yang paling nggak disukai, kira-kira Edrik atau Vincent? Dua-duanya. 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 Oke, dengarkan suara saya. Dengarkan suara saya. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Luna akan melihat ada sebuah pintu merah di depan Luna. Dan Luna akan mengampiri. Pada hitungan kelima, dari satu sampai lima, Luna akan semakin bersemangat, akan semakin lebih segar daripada sebelumnya langkai. Jalanya sekarang naiki tangganya satu. Dua. Tiga. Arahkan tangannya membuka handlenya. Empat. Buka pintu merahnya. Dan suara tepuk tangan ini akan membangunkan Luna dari semua video dan semua pertanyaan ini. Terima kasih. Terima kasih.